Saya memfitnah dia, Linlong tersenyum tipis, lalu berkata, kamu bisa melihat mata Luo Lingjun. Bukankah ada cincin gas hitam di luar? Mendengar kata-kata Linlong, kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke wajah Luo Lingjun. Memang benar, setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan cincin gas hitam samar. Masih ada sedikit di bagian luar matanya. Kamu bisa membuka kelopak matanya. Pasti ada lebih banyak warna hitam daripada putih di dalamnya. Ini semua karena dia diracuni oleh buah hitam biru, lanjut Linlong. Ekspresi Luo Xiong berubah, tapi dia masih dengan keras kepala berkata, itu hanya gejalan normal dari cedera. Kamu tetap harus membiarkan dia meminum penawarnya. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan bisa melakukannya bahkan sebelum kamu turun dari panggung, kata Linlong lagi. Pada saat itu, Luo Lingjun, yang berada dalam pelukan Luo Xiong, kejang lagi. Dia tidak hanya mengejang, mulutnya juga berbusa. Di saat yang sama, matanya berputar. Namun, dia tidak memutar matanya. Sebaliknya, matanya menjadi hitam. Pada saat itu, tidak ada lagi warna putih di matanya. Awalnya, penonton tidak terlalu mempercayai kata-kata Linlong. Melihat itu, bagaimana mungkin mereka mempunyai keraguan sedikitpun. Mereka mau tidak mau mulai berdiskusi. Sepertinya dia benar-benar diracuni oleh buah hitam biru itu. Ekspresi Luo Xiong berubah drastis. Bagaimana dia masih berani berdebat dengan Linlong? Dia mengeluarkan obat penawar dan memberikannya kepada Luo Lingjun. Penawarnya segera berlaku. Gejala Luo Lingjun sangat melemah. Luo Xiong hanya bisa menghela nafas lega. Namun, dia tidak menyangka suara Linlong terdengar di dekat telinganya. Racun buah hitam biru tidak dapat dengan mudah diatasi dengan pil penawar racun biasa. Kita perlu memikirkan cara lain. Hef, setelah menatap Linlong dengan dingin, Luo Xiong tidak berkata apa-apa lagi. Dia menggendong Luo Lingjun dan dengan cepat menuruni panggung. Melihat Luo Lingjun dan orang-orang dari keluarga Luo pergi, orang-orang di atas panggung mau tidak mau bertanya kepada Linlong tentang hal itu. Linlong, bagaimana kamu tahu tentang buah hitam biru? Bahkan Lin Kingshan, Fang Fei Yang, dan para Marsial Lord lainnya membelalakkan mata mereka. Mereka telah menjalani sebagian besar hidup mereka, namun mereka tidak tahu sebanyak Linlong. Tentu saja, mereka sangat penasaran. Saya mengetahui hal ini setelah bertanya pada apoteker Jian. Linlong tersenyum tipis. Apoteker Jian. Semua orang menoleh untuk melihat apoteker Jian. Ahli pengobatan Jian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Meskipun dia mengetahui beberapa ciri-ciri buah hitam biru, dia tidak begitu mengetahuinya. Namun, bagaimana dia bisa menyangka Linlong sekarang? Dia tersenyum dan berkata, hari itu ketika adik Lin bertanya padaku tentang buah hitam biru, aku menjelaskannya kepadanya. Aku tidak menyangka dia begitu pintar. Dia mengingat semua yang aku katakan dalam sekejap. Untuk lebih memantapkan pandangan ini di hati orang-orang, dia melanjutkan, adik Lin tidak hanya pintar, tapi juga sangat rajin belajar. Jadi begitu. Linlong, kamu benar-benar mengejutkan kami. Belajar lebih lanjut dari ahli pengobatan Jian dan yang lainnya. Kota Cuxi akan mengandalkanmu di masa depan. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak memuji Linlong. Orang-orang dewasa memuji Linlong, tetapi gadis-gadis muda memandang Linlong dengan iri. Mereka benar-benar tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Linlong untuk membuat seorang alkemis seperti Jian Lan mengajarinya. Mereka sudah puas karena apoteker Jian mengizinkan mereka menonton saat dia sedang memurnikan obat. Mereka tidak berani meminta lebih. Apoteker Jian dan apoteker Zuo secara alami mengutup dalam hati mereka ketika mendengar ini. Mengapa Linlong perlu belajar dari mereka? Mereka lah yang belajar darinya. Namun, Mereka tahu bahwa Linlong sengaja menyembunyikan kemampuannya, jadi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Kedua pertandingan berakhir begitu saja. Selanjutnya, pertarungan Linlong dan Su Ran Ran untuk tempat pertama. Semula kompetisi seharusnya diadakan keesokan harinya. Namun Su Ran Ran langsung kalah dalam kompetisi tersebut, dan Linlong langsung meraih juara pertama. Karena kemampuan Linlong jauh melampaui Su Ran Ran, penonton tidak terlalu berpendapat tentang kekalahan Su Ran Ran. Mereka tahu bahwa meskipun Su Ran Ran tidak kalah, hasilnya tidak akan berubah. Semuanya diselesaikan begitu saja. Kemudian, setelah menunggu efek sampingnya berlalu, Linlong dibawa ke Aula Leluhur dipasar oleh para pemimpin berbagai klan. Karena kemampuannya yang meningkat, efek sampingnya tidak seburuk sebelumnya, dan juga tidak bertahan lama. Selain digunakan untuk memuja leluhur berbagai klan, fungsi terpenting dari Balai Leluhur adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemuda perai juara pertama kompetisi pencaksilat tahunan untuk mendapatkan wawasan tentang pencaksilat. Alasan dia bisa mendapatkan wawasan tentang seni bela diri adalah karena ada susunan rahasia di bawah Aula Leluhur yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Susunan rahasia ini ditemukan oleh pemimpin klan dari berbagai klan di kota Cuxi lebih dari 50 tahun yang lalu. Namun, karena energi susunan rahasia sangat lemah, tidak hanya para master bela diri ke atas akan gagal mendapatkan apapun dengan masuk, tetapi susunan rahasia juga akan hancur. Oleh karena itu, pemimpin klan dari berbagai klan menetapkan aturan, hanya juara pertama dalam kompetisi seni bela diri yang boleh mengikuti, dan mereka hanya boleh mengikuti satu kali. Selama bertahun-tahun, para pemuda yang masuk pada dasarnya tidak memperoleh apapun. Oleh karena itu, itu sudah menjadi ritual bagi mereka untuk masuk nanti. Tentu saja, bukan karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi keuntungan yang mereka peroleh sangat sedikit. Hadiah untuk juara pertama tidak hanya memasuki susunan rahasia, tetapi juga menerima 10 pilki misterius. Bagi kebanyakan orang, pilki misterius inilah yang paling menarik perhatian mereka. Namun, untuk Linlong saat ini, pada dasarnya itu bisa diabaikan. Sebelum datang ke aolah leluhur, 10 pilki misterius telah diberikan kepada Linlong. Setelah memasuki balai leluhur, masa memberikan penghormatan sebelum memasuki rumah kecil di belakang balai. Arai rahasia berada di bawah rumah kecil itu, dan tidak mudah untuk dimasuki. Untuk itu diperlukan 5 marsial lord untuk secara bersamaan mengaktifkan energi mendalam di tubuh mereka dan mengedarkannya sesuai dengan metode tertentu untuk mengaktifkan dan masuk. Yang disebut metode spesifik mengacu pada metode sirkulasi spesifik rune, seperti runic centable. Selain itu, setiap klan hanya dapat memahami sebagian dari metode sirkulasi rune. Di bawah pembatasan itu, tidak ada orang yang bisa masuk dengan mudah. Jadi, biasanya, tidak perlu ada orang yang menjaga tempat itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong secara alami datang ke Aula Leluhur setelah dia menjadi kuat. Namun, karena kekuatannya saat itu telah melampaui ranah master bela diri, dia tidak bisa masuk. Tentu saja Linlong tidak menyesalinya karena dia tidak tertarik untuk memahami seni bela diri di dalamnya. Yang dia minati saat ini adalah peta alam rahasia. Setelah para pemimpin klan saling memandang, mereka berjalan di depan tembok yang punggungnya menghadap Aula Leluhur. Ada banyak garis hitam yang terukir di dinding. Sekilas, garis-garis itu tampak seperti logam khusus. 72. Benang-benang ini tidak tampak istimewa dengan sendirinya, tetapi ketika seseorang memusatkan perhatian pada keseluruhan polanya, ia akan merasa bahwa benang-benang itu sangat misterius. Hanya saja orang tidak tahu betapa misteriusnya mereka. Ini adalah misteri runik arai. Setelah berdiri di depan tembok, kelima pemimpin klan akhirnya mulai bernyanyi. Pada saat yang sama, mereka membentuk segel tangan yang khusus dan tidak konsisten. Segera, dibawa kendali mereka, lima rune mulai berkedip samar di dinding. Rune ini menjadi semakin jelas, dan ketika muncul sepenuhnya, tanah di bawah kaki kelima leluhur tiba-tiba terbelah menjadi retakan panjang. Lama, cepat masuk, kata Lin Kingshan, salah satu dari lima orang. Begitu dia selesai berbicara, Lin Long sudah melompat masuk. Di depannya ada sebuah ruangan rahasia kecil. Di sekitar ruang rahasia ada benang yang bersinar dengan cahaya hitam. Lin Long tahu bahwa dia telah sepenuhnya memasuki lingkungan runik arai. Perabotan di ruang rahasia sangat sederhana. Yang ada hanya meja batu dengan fas porselen kecil di atasnya. Metode visualisasi biasa adalah bermeditasi di depan fas porselen setelah masuk, kemudian terhubung dengan seluruh runik arai melalui fas porselen, dan kemudian memahami seni bela diri yang terkandung dalam runik arai. Alasan mengapa seseorang dapat memahami seni bela diri secara alami karena pembangkit tenaga listrik yang membangun runik arai mengintegrasikan pengetahuannya sendiri ke dalam runik arai. Kalau tidak, mustahil untuk memahaminya. Tentu saja, Lin Long tidak terlalu tertarik dengan pemahaman ini saat ini. Oleh karena itu, dia berjalan ke fas porselen dan tidak bermeditasi. Sebaliknya, dia dengan cermat mengamati fas porselen itu. Fas porselen itu terbuat dari bahan kuno, tapi jelas berbeda dengan pecahan yang ditemukan Lin Long di pasar. Hal ini mau tidak mau membuat Lin Long sedikit khawatir. Ada banyak benang hitam di fas porselen. Jelas, alasan mengapa dia bisa terhubung dengan seluruh runik arai melalui itu adalah karena benang hitam khusus ini. Setelah melihatnya dengan hati-hati beberapa saat, Lin Long sedikit kecewa karena dia tidak dapat melihat apapun, dia juga tidak melihat hubungan apapun antara itu dan pecahan porselen. Setelah mengerutkan kening, dia tiba-tiba menggumamkan mantra dan membentuk segel tangan yang aneh. Setelah beberapa napas, sebuah rune benar-benar muncul dari botol porselen. Setelah rune muncul, benang hitam pada botol porselen benar-benar mulai berubah, dan perubahan ini menyebabkan wajah Lin Long menunjukkan senyuman. Karena perubahan seperti itu terjadi pada bentuk peta, dan yang membuat Lin Long paling bahagia adalah mereka bisa menyatu sepenuhnya dengan pola pada pecahan porselen. Dengan kata lain, pola yang menyatu adalah sebuah peta. Adapun mengapa bagian peta yang hilang ada pada pecahan porselen itu, Lin Long tidak tahu. Singkatnya, selama dia bisa menemukan petanya, tidak perlu terlalu peduli. Setelah melihat peta dengan cermat beberapa saat, hati Lin Long akhirnya tenang, karena dia sudah mengetahui lokasi reruntuhan tersebut. Setelah itu, Lin Long duduk di depan botol porselen dan menggunakannya untuk terhubung ke seluruh susunan rahasia. Di luar susunan rahasia, para leluhur dari berbagai klan sedang menunggu. Tiba-tiba, diagram rahasia yang awalnya tenang mengalami perubahan drastis. Beberapa rune yang awalnya masih muncul dengan aneh di diagram rahasia. Apa yang sedang terjadi? Melihat situasi ini, semua pemimpin klan berteriak kaget. Ini karena situasi seperti itu tidak pernah terjadi dalam diagram rahasia selama bertahun-tahun. Namun, ketika mereka saling memandang, mereka tidak dapat menemukan jawaban satu sama lain. Dalam waktu singkat berikutnya, tidak hanya beberapa rune yang menunjukkan kelainan, tetapi bahkan diagram rahasia juga menunjukkan kelainan. Benang hitam pada diagram terpelintir dengan keras. Selama proses memutar ini, beberapa rune menjadi lebih ganas. Dalam sekejap, seluruh susunan rahasia sepertinya berada di ambang ledakan. Semua leluhur ini secara tidak sadar menjauhkan diri dari diagram rahasia. Kemudian, hanya dalam beberapa saat, seluruh tanah aulah leluhur mulai bergetar. Tidak baik, memikirkan Lin Long, yang berada di barisan rahasia bawah tanah, Lin Kingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap susunan rahasia itu. Bukan hanya dia, tetapi seluruh kota Cuxi berada dalam situasi yang sama. Karena mereka bukan rune masters, pemahaman mereka tentang susunan rahasia sangat terbatas. Fei Yang, energi susunan rahasia tidak mungkin habis, kan? Lin Kingshan bertanya pada Fang Fei Yang, yang ada di sampingnya. Tidak, secara logika, energi susunan rahasia seharusnya bisa bertahan setidaknya selama beberapa dekade, kata Fang Fei Yang sambil mengerutkan kening. Lalu apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Lin Shanshan bertanya lagi. Mungkin susunan rahasia tidak stabil karena melemahnya energinya. Sulit untuk mengatakannya, kata Fang Fei Yang. Kalau begitu, bukankah Long Air dalam bahaya? Lin Shanshan bertanya dengan cemas. Kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir, kata Fang Fei Yang tanpa daya. Lin Kingshan tidak bisa melompat ke dalam susunan rahasia bahkan jika dia menginginkannya, karena pintu masuk segera ditutup setelah Lin Long melompat masuk. Apa yang membuat Lin Kingshan dan yang lainnya menghela nafas lega adalah pada saat itu, getaran tanah tiba-tiba berhenti. Namun, yang aneh adalah susunan rahasia itu juga segera menghilang. Ini, mungkinkah Long Air terjebak di sana? Lin Kingshan mau tidak mau bertanya tanpa sadar. Tidak ada yang menjawabnya karena mereka juga tidak tahu. Saat itu, tanah di bawah kaki mereka masih mulus, dan mereka tidak bisa melihat pintu masuk sama sekali. Tentu saja, itu bukan masalah besar jika Lin Long terjebak di bawah sana, tapi akan merepotkan jika Lin Long terjebak oleh susunan rahasia. Setelah mengerutkan kening, Lin Kingshan langsung meninju tanah yang keras. Yang membuatnya semakin mengernyit adalah tanah yang dilapisi batu batah hijau itu sangat keras, dan tidak ada gemah sama sekali. Seolah-olah tidak ada ruang rahasia sejak awal. Saat semua orang merasa tidak berdaya dan Lin Kingshan merasa sangat cemas, langkah kaki terdengar dari luar aulah leluhur. Kemudian, orang tak terduga muncul di hadapan mereka. Orang itu adalah Lin Long. Melihat Lin Long tampil sangat aneh, semua orang sangat terkejut. Meski terkejut, Lin Kingshan secara alami menghela nafas lega. Long Air, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Shanshan buru-buru bertanya. Yang lain juga sangat penasaran sambil menunggu jawaban Lin Long. Seperti ini, karena energi susunan rahasia benar-benar habis, susunan rahasia itu menghilang. Ketika susunan rahasia itu menghilang, sebuah terowongan muncul di dalam, dan aku mengikuti terowongan itu keluar aulah leluhur, kata Lin Long. Menurut perhitungan sebelumnya, susunan rahasia setidaknya bisa bertahan selama 20 tahun, kata Fang Fei yang aneh. Ya, memang begitu. Seseorang langsung setuju dengan Fang Fei yang. Mereka secara khusus mengundang seorang Master Rune untuk memeriksanya sebelumnya. Saya tidak tahu tentang itu. Singkatnya, saya pikir itulah yang terjadi karena seluruh rangkaian rahasia menghilang setelah saya selesai memahaminya, kata Lin Long. Ini, para leluhur saling memandang, tidak bisa berkata apa-apa. Karena kebenaran ada di depan mereka. Arai rahasia telah benar-benar menghilang. Saat itu, mereka semua terlihat kecewa. Meskipun susunan rahasia tampaknya tidak begitu berharga bagi kebanyakan orang, masih banyak orang yang dapat memahami sesuatu yang berguna darinya. Sekarang susunan rahasia telah menghilang begitu saja, keturunan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengannya di masa depan. Hanya Lin Kingshan yang tampak bahagia. Long Er, apa yang kamu pahami? 73. Teknik bela diri peringkat kuning bermutu tinggi, jurus angin terbakar, kata Lin Long. Apa? Kamu sebenarnya telah memahami keterampilan bela diri tingkat huang tinggi. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, beberapa pemimpin klan segera berbicara dengan rasa iri. Tidak mengherankan jika mereka iri. Setelah bertahun-tahun, hanya ada satu orang yang berhasil memahami teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa dekade lalu. Namun, Lin Long berhasil memahami teknik bela diri saat dia tiba. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Haha, lama, tunjukkan pada kami. Lin Kingshan sedang dalam suasana hati yang baik saat dia tertawa. Memahami keterampilan bela diri dalam runik arai sangat berbeda dengan mempelajari keterampilan bela diri biasanya. Biasanya, dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk mempelajari keterampilan bela diri, tetapi jika seseorang dapat memahaminya dalam runik arai, mereka akan segera mempelajarinya. Tentu saja, mempelajarinya bukan berarti dia langsung menguasainya. Dia perlu berlatih dan menggunakannya terus-menerus. Oke, Lin Long menganggup dan mulai melakukan gail kick. Di bawah tampilan Lin Long, ruangan kecil itu dipenuhi bayangan kaki Lin Long. Kekuatan yang terkandung dalam bayangan ini sangat kuat, dan langsung menggores batu bata biru yang keras, meninggalkan banyak retakan. Perlu diketahui bahwa Lin Long tidak langsung menendang batu bata biru tersebut. Melihat kekuatan dari violin gail kick, para kepala klan di sekitarnya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Di klan mereka, hanya ada dua atau tiga teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Sekarang mereka melihat klan Lin dengan mudah mendapatkannya, bagaimana mungkin mereka tidak iri. Yang membuat mereka semakin menyesal adalah runik aray telah menghilang. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan keterampilan bela diri seperti itu di masa depan. Jika mereka tahu bahwa Lin Long telah memahami lebih dari sekedar gail kick, mereka mungkin akan dipenuhi rasa iri dan cemburu. Lin Long tidak hanya memahami tendangan badai kekerasan, tapi dia juga memahami beberapa teknik bela diri lainnya. Bahkan ada teknik bela diri peringkat bumi dan teknik bela diri peringkat mendalam. Teknik bela diri tingkat mendalam. Dapat dikatakan bahwa tidak ada klan di kota Cuxi yang memiliki teknik bela diri seperti itu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah selain teknik bela diri peringkat kuning, teknik bela diri lainnya tidak berguna bagi Lin Long. Selain teknik seni bela diri, keuntungan terbesar Lin Long adalah banyak wawasan tentang rune. Rune ini akan memungkinkan dia menjadi rune master yang kuat di masa depan. Meskipun dia adalah seorang rune master di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu sebanyak rune ini. Namun, karena pemikiran ini agak berantakan, dia tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Orang yang membuat rune carai ini adalah seorang ahli dari ratusan tahun yang lalu. Selain itu, dia juga seorang rune master. Justru karena inilah dia mampu membuat rune carai seperti itu. Alasan mengapa Lin Long dapat memahami hal-hal ini dalam rune carai bukan hanya karena dia adalah seorang rune master di kehidupan sebelumnya dan memiliki pemahaman mendalam tentang rune carai, tetapi juga karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Dengan bantuan kedua benda ini, sangat mudah untuk memahami apa yang ada di dalamnya. Karena Lin Long pada dasarnya mendapatkan semua item dalam susunan rahasia, keinginan yang ditinggalkan ahli dalam susunan rahasia secara alami telah berlaku, menyebabkan susunan rahasia mulai menghilang. Lin Long tidak akan memberitahu para pemimpin klan ini tentang hal ini. Tentu saja, meskipun dia percaya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Kompetisi pencak silat akhirnya berakhir sedemikian rupa. Dalam kompetisi seni bela diri ini, keluarga Lin menjadi pemenang terbesar. Setelah berita bahwa Lin Long telah memperoleh gail kick dan susunan rahasia menghilang karena Lin Long, reputasi Lin Long di kota Cuxi menjadi sangat tinggi. Semua orang memandang Lin Long dengan cara baru. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia adalah pangeran kota Cuxi, orang yang akan menentukan masa depan kota Cuxi. Dibandingkan dengan keluarga Lin, keluarga Luo tidak diragukan lagi adalah pecundang terbesar. Mereka tidak hanya harus menyerahkan tanah dan ranjau dalam prosesnya, tetapi mereka juga dikritik oleh masyarakat karena Luo Lin Jun telah mengkonsumsi buah hitam biru selama kompetisi seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak hanya kehilangan sumber daya, tetapi juga kehilangan reputasi. Keluarga Luo. Alis Luo Xiong yang terjalin erat akhirnya sedikit mengendur. Ini karena putranya, putra yang sangat ia harapkan, Luo Lin Jun, akhirnya membuka matanya. Meski Luo Lin Jun masih sangat lemah, nyawanya akhirnya terselamatkan. Juner, bagaimana perasaanmu? Luo Xiong bertanya dengan prihatin. Luo Lin Jun tersenyum pahit dan berkata dengan susah payah, ayah, meskipun hidupku terselamatkan, aku khawatir tingkat kultifasiku akan turun drastis. Bukankah kamu mengatakan bahwa penawar racun pemimpin sektemu dapat mencegah terjadinya efek samping? Ekspresi Luo Xiong tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Penangkal racun pemimpin sekte memang bisa memberikan efek seperti itu. Sayangnya, saya terluka dan diracuni. Luo Lin Jun tersenyum pahit, lalu berkata, namun, bukan berarti tidak ada. Kabar baik. Kabar baik apa? Luo Xiong tercengang. Dia tidak mengerti kabar baik apa yang ada. Lin Long sudah memasuki runik arai, dan runik arai telah benar-benar menghilang. Jika Lin Long tahu ada peta seperti itu, itu akan baik-baik saja. Jika dia tidak mengetahuinya, rahasia itu mungkin tidak akan pernah terungkap. Saya dapat memastikan, bahwa Lin Long mengetahui tentang reruntuhan tersebut dan mengetahui petanya, kata Luo Lin Jun. Mengapa? Pertama-tama, dalam situasi di mana hadiahnya tidak besar, dia sangat ingin mendapatkan tempat pertama, dan bahkan menggunakan teknik rahasia, kata Luo Lin Jun. Ya, itu masuk akal. Luo Xiong mengangguk. Kedua, dia terlalu familiar dengan segala hal, termasuk hal-hal seperti buah biru kehitaman. Jika bukan karena seseorang di belakangnya, dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Dengan menggabungkan semua ini, dia pasti tahu rahasianya. Reruntuhannya, kata Luo Lin Jun dengan wajah seram. Maksudmu, kita bisa mengikutinya dan menggunakannya untuk menemukan reruntuhannya, kata Luo Xiong. Ya, benar, kata Luo Lin Jun. Namun, jika ada seseorang yang lebih kuat di belakangnya, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan keuntungan apapun, dan pihak lain mungkin tidak bisa mengikutinya, kata Luo Xiong sambil mengerutkan kening. Mengikutinya bukanlah masalah, karena saat aku bertarung dengannya, aku sudah menanamkan aroma khusus padanya, kata Luo Lin Jun. Begitukah? Bagus sekali. Wajah Luo Xiong langsung menunjukkan sedikit kegembiraan. Dari informasi yang dia peroleh, barang-barang di reruntuhan itu terlalu penting, dan dia tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Juga, aku bisa memanggil teman baik dari sekte, dia sangat kuat dan bisa memasuki reruntuhan. Pada saat itu, bahkan 10 linlong tidak akan menjadi tandingannya, kata Luo Lin Jun dingin. Bagus-bagus-bagus. Mendengar ini, wajah Luo Xiong segera menunjukkan kegembiraan yang tak ada habisnya. Namun, aku khawatir pada saat itu, benda-benda di reruntuhan, kemudian, Luo Xiong memikirkan sesuatu dan menjadi sedikit khawatir. Jangan khawatir, dia tidak tahu tentang hal-hal itu. Jika saatnya tiba, kita bisa memberinya beberapa manfaat, kata Luo Lin Jun sambil tersenyum sinis. 74. Satu setengah bulan kemudian, linlong tiba di sebuah gunung tanpa nama di dekat gunung seni bela diri. Gunung itu tampak agak rendah, dan gunung itu ditutupi bebatuan bergerigi. Karena sumber daya di gunung sangat sedikit, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Jika Linlong tidak memiliki peta yang secara akurat menunjukkan tempat ini, dia tidak akan berani percaya bahwa ini adalah lokasi reruntuhan. Setelah sampai di perut gunung tanpa nama, Linlong menemukan sebuah gua batu yang sangat tersembunyi menurut peta. Setelah menyalakan obor, Linlong berjalan menyusuri gua batu. Gua batu itu tampak sangat kering. Selain batu-batu di sekitarnya, tidak ada yang lain. Pada mulanya batu-batu di tanah tidak rata. Baru setelah Linlong berjalan sekitar 300 kaki dan mendorong sebuah batu besar di tengah jalan, batu-batu di tanah mulai rata. Linlong berjongkok di tanah dan dengan hati-hati melihat situasi di bawah kakinya. Senyuman muncul di wajahnya. Ini karena medannya jelas-jelas buatan manusia. Jika tidak ada kecelakaan, tempat ini seharusnya menjadi lokasi reruntuhan. Setelah itu, Linlong terus berjalan menyusuri gua. Seluruh gua memiliki sedikit kemiringan, yang berarti semakin banyak Linlong berjalan, semakin rendah dia pergi. Setelah berjalan lebih dari seribu kaki, gua yang awalnya berukuran hampir sama itu tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Lalu, jalan di bawah kakinya menjadi lebih datar. Linlong melihat ke bawah dan melihat bahwa tanahnya dilapisi dengan batu batah hijau. Bahkan dinding di kedua sisi gua pun rata. Namun, tidak ada yang istimewa selain itu. Setelah berjalan di dalam gua tersebut selama sekitar 15 menit, Linlong menemukan bahwa jalan di depannya diblokir. Setelah membentur dinding batu yang tersegel beberapa kali, dinding batu tersebut tidak bergeming sama sekali. Mungkinkah jalan ini diblokir? Penemuan ini membuat mulut Linlong bergerak-gerak. Bahkan jika reruntuhannya benar-benar ada di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika jalannya diblokir. Lagipula, dia tidak memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Tentu saja, Linlong tidak akan menyerah begitu saja. Setelah mengangkat obor, Linlong mulai melihat sekeliling dengan hati-hati. Kerja keras membuahkan hasil. Segera, dia menemukan beberapa benang sutra hitam di dinding. Benang sutra ini secara mengejutkan mirip dengan benang sutra dalam susunan rahasia di aula leluhur di pasar. Saat ini, Linlong semakin yakin bahwa gunung ini adalah lokasi reruntuhan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuka gua ini. Melihat benang rune di depannya, Linlong tiba-tiba teringat akan wawasan yang dia peroleh dari benang rune. Meskipun wawasan yang diperolehnya di masa lalu terfragmentasi, wawasan yang baru saja muncul di benaknya bertepatan dengan benang rune di depannya. Pada saat berikutnya, Linlong menggumamkan beberapa istilah rahasia yang aneh dan menggambar segel tangan. Setelah beberapa napas, beberapa benang rune yang awalnya tidak terlihat mulai muncul di dinding yang tersegel. Benang rune ini bersilangan dan sepertinya menutupi seluruh dinding. Setelah beberapa saat, dinding batu yang tersegel itu mulai bergemuruh dan bergetar. Gemetar ini juga berlangsung selama beberapa saat. Setelah itu, bebatuan mulai berjatuhan dari dinding gua yang tertutup rapat. Ketika semuanya tenang, sebuah lubang kecil tiba-tiba muncul di depan Linlong. Tanpa ragu, Linlong membungkukkan punggungnya dan berjalan ke dalam gua. Setelah berjalan beberapa kaki, gua batu sempit itu tiba-tiba melebar, dan cahaya menyelaukan bersinar dari depan. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong segera memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ini karena itu bukan lagi sebuah gua sempit, melainkan sebuah istana yang besar dan mempesona. Dengan kata lain, sebenarnya ada keberadaan luar biasa di bawah tanah. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Linlong belum pernah melihat tempat seperti itu. Penemuan seperti itu membuat Linlong semakin bersemangat. Semakin banyak tempat seperti itu, semakin berharga harta karunnya. Segera setelah itu, Linlong terkejut karena dia menemukan bahwa seluruh istana diselimuti oleh susunan rahasia. Dibandingkan dengan tempat ini, susunan rahasia di aula leluhur di pasar bisa dikatakan sangat kecil. Skala sebesar itu berarti kehancuran ini pasti ditinggalkan oleh prajurit tingkat Marsial Sage yang kuat. Pembangkit tenaga listrik tingkat Marsial Sage. Memikirkan hal ini, hati Linlong langsung terbakar. Yang terpenting sekarang adalah memasuki istana ini dan mendapatkan barang-barang berharga di dalamnya. Oleh karena itu, Linlong segera meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini di dalam hatinya dan berjalan menuju sebuah pintu di istana. Setelah mengamati tadi, dia menemukan ada lebih dari satu pintu di istana. Segera, Linlong tiba di depan sebuah pintu. Pintu ini tingginya lebih dari sepuluh kaki, dan itu membuat Linlong, yang berdiri di depannya, merasa sangat kecil. Pintunya berwarna emas gelap dan tampak sangat berat. Linlong mengulurkan tangannya untuk mendorong, tetapi pintunya tidak bergerak sama sekali. Ketika dia mengerahkan lebih banyak tenaga, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di tangannya. Linlong, yang menarik tangannya, langsung terlihat sedikit jelek. Ini karena ada lubang kecil di telapak tangannya tadi. Seseorang harus tahu bahwa seluruh telapak tangannya dilindungi oleh Ki sekarang. Mungkinkah ada yang aneh dengan pintu ini? Linlong mengerutkan alisnya dan baru saja hendak membanting tinjunya ke pintu ketika dia melihat garis rahasia di pintu, yang tidak terlihat sama sekali, tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, suara tajam terdengar dari pintu. Di bawah usia 20 tahun. Selamat, Anda telah memperoleh otoritas sementara atas susunan rahasia. Ini, Linlong, yang tertegun sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung gembira. Jelas sekali bahwa suara itu berasal dari roh susunan rahasia. Secara umum, kecerdasan spiritual roh tidak tinggi, dan hanya setara dengan usia beberapa tahun. Adapun mengapa dia memperoleh otoritas yang tidak dapat dijelaskan, Linlong menduga itu karena dia adalah orang pertama yang datang ke sini setelah bertahun-tahun. Setelah tanda yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya menghilang, sangat mudah bagi orang pertama seperti dia untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Cara untuk mendapatkan otoritas secara alami adalah dengan tertusuk oleh susunan rahasia ketika dia menyentuh pintu dan dihisap darahnya. Begitu darahnya masuk, roh akan mengenalinya dan mendapatkan otoritas. Roh, kenapa hanya otoritas sementara? Linlong buru-buru bertanya sambil memikirkan sesuatu. Karena kamu hanya bisa mendapatkan otoritas permanen jika kamu benar-benar menaklukkan tempat ini. Suara itu datang lagi dari pintu. Roh ini tidak memiliki tubuh fisik, dan hanya ada dalam susunan rahasia. Taklukkan tempat ini. Jejak senyuman muncul di wajah Linlong ketika dia memikirkan semua hal yang telah terjadi sebelumnya. Tampaknya ini adalah metode yang ditinggalkan oleh pemilik susunan rahasia untuk menguji mereka yang masuk. Bahkan susunan rahasia di pasar hanyalah cara untuk memasuki tempat ini. Pada akhirnya, hanya mereka yang lulus ujian yang akan dikenali dan mendapatkan harta karun tersebut. Namun bagaimana jika mereka tidak lulus ujian? Linlong tanpa sadar menoleh, hanya untuk melihat bahwa lubang yang baru saja dia masuki telah menghilang. 75. Setelah mendapatkan otoritas, Linlong dengan mudah membuka pintu di depannya. Begitu pintu terbuka, Linlong kembali terpana karena menyadari bahwa istana yang lebarnya ratusan kaki itu ternyata dipenuhi lorong-lorong yang saling bersilangan. Setiap dinding lorong ini sangat tinggi hingga menyatu dengan bagian atas istana. Ini kemungkinan besar adalah sebuah labirin. Sudut mulut Linlong bergerak-gerak. Saya harap Anda bisa melewati istana ini dalam waktu yang ditentukan. Suara roh formasi terdengar di sampingnya. Waktu yang ditetapkan. Berapa lama waktu itu? Linlong bertanya. Saya tidak bisa mengungkapkannya. Roh formasi berkata dengan lugas. Mustahil. Linlong sangat ingin mengutuk. Ini jelas-jelas mencoba membunuhnya. Saya harap Anda dapat memanfaatkan waktu Anda dengan baik. Saat Anda masuk tadi, waktunya sudah dihitung. Roh formasi berkata lagi. Apa-apaan? Linlong sangat ingin mengutuk roh formasi. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memperhitungkan hal ini. Oleh karena itu, ketika dia mengutuk dalam hatinya, dia segera memasuki labirin di depannya. Apa sebenarnya pengujian labirin ini? Teknik gerakan, kecepatan, atau kecerdasan? Memasuki labirin, pikiran Linlong secara alami merenungkan pemikiran pemilik runik arai yang merancang tes ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Hal yang paling membuat frustrasi adalah labirin ini terlihat sangat besar. Entah berapa banyak usaha yang diperlukan untuk keluar darinya. Tentu saja, hal yang paling membuat frustrasi adalah meskipun dia berhasil keluar, dia tidak tahu apakah dia bisa lulus ujian. Pada saat itu, Linlong tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Itu juga terjadi pada saat ini, di lokasi tertentu di labirin. Tidak, harus dikatakan bahwa ada serangkaian suara gemuruh yang datang dari lokasi tertentu di istana. Pada saat ini, roh formasi yang sudah lama tidak berbicara tiba-tiba muncul. Karena istana sedang diserang, ujian akan dihentikan sementara. Terserang, apa-apaan, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang harus tahu bahwa dia hanya dapat menemukan tempat ini dengan peta yang detail. Tanpa peta, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang bisa menemukan tempat ini. Mungkinkah, wajah Linlong berubah sedikit jelek saat dia memikirkan sesuatu. Sebenarnya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres beberapa hari ini, tapi dia tidak mengerti apa itu. Kini, masalah ini akhirnya membuatnya memahami sesuatu. Jelas sekali, seseorang telah melakukan sesuatu pada tubuhnya, dan kemudian menggunakan metode ini untuk mengikutinya hari ini. Karena dia telah memasuki susunan rahasia, informasi di tubuhnya sepenuhnya diblokir, sehingga pihak lain hanya bisa memasuki istana dengan paksa. Meskipun Linlong adalah pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, kekuatannya belum mencapai puncak kehidupan sebelumnya. Jadi, wajar jika dia tidak ketahuan saat seseorang melakukan sesuatu padanya. Apa yang harus kita lakukan? Linlong bertanya. Energi serangannya tidak bisa diremehkan, jadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, susunan rahasia akan mengadopsi metode penyerapan, jawab roh susunan. Metode atraksi. Linlong sedikit bingung. Pada saat ini, di suatu tempat di dalam perut gunung tanpa nama, 30 anak laki-laki dan perempuan sedang duduk melingkar, menyerang sebuah batu besar di tengah lingkaran. Secara logika, di bawah serangan sekuat itu, batu gunung itu seharusnya hancur dengan sangat cepat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya akan tiba-tiba muncul di batu gunung. Tidak hanya itu, benang-benang ini ternyata mampu menahan serangan sekuat itu. Perlu diketahui bahwa 30 orang yang terpilih semuanya adalah ahli generasi muda yang telah mencapai alam prajurit bela diri tingkat 8 atau lebih. Sebagian besar dari 30 remaja putra dan putri ini berasal dari keluarga besar di kota Cuxi. Saat ini, selain mereka, para leluhur dari keluarga besar berdiri tidak jauh di belakang mereka. Aku tidak menyangka akan ada susunan rahasia di sini, dan sangat kuat. Ya, sungguh sulit dipercaya. Para leluhur ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Mungkinkah Luo Xiong benar, bahwa memang ada reruntuhan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bawah? Kemungkinan besar begitu. Hanya saja, King Shen, keluarga Linmu terlalu tidak baik. Kamu sebenarnya ingin diam-diam mengambil kehancuran ini untuk dirimu sendiri. Pada saat ini, seorang patriark memandang Lin King Shen dengan tidak ramah. Benar, jika Luo Xiong tidak mengikuti Lin Long secara diam-diam, kita tidak akan bisa menemukan reruntuhan ini sama sekali. Hanya saja Lin Long benar-benar melarikan diri begitu cepat. Jika Luo Xiong tidak memiliki rencana cadangan dan membiarkan anak-anak menyerang susunan rahasia bersama-sama, aku khawatir meskipun kita mengikuti ke sini, kita akan melewatkan kesempatan seperti itu. Para leluhur ini berbicara satu demi satu. Bahkan beberapa orang yang biasanya memiliki hubungan baik dengan Lin King Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata saat ini. Semuanya, sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Jika bukan karena Luo Xiong, aku akan tetap berada dalam kegelapan. Lin King Shen tersenyum pahit. Huff, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Lin King Shen, kamu masih berani menyangkalnya. Benar-benar tidak tahu malu. Jika bukan karena metode Luo Xiong yang lain, kami pasti akan menggunakan Lin King Shen untuk mengujimu hari ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua jangkum dan kurus mencibir. Orang ini adalah kepala keluarga Hao. Biasanya hubungannya dengan Lin King Shen tidak baik. Pada saat ini, tentu saja, dia berdiri dan mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa ampun. Itu benar, saat itu, ketika kami menemukan susunan rahasia di pasar, kami segera menyumbangkannya. Dibandingkan dengan Lin King Shen, siapa yang tahu berapa kali lebih mulia. Orang yang makan sendirian, berhati-hatilah agar mereka tidak bisa membangun pijakan di kota Cuxi di masa depan. Begitu dia mengatakan ini, orang lain yang biasanya memiliki hubungan normal dengan keluarga Lin juga mulai mengkritiknya. Pada saat ini, Lin King Shen berkata dengan wajah bangga, bukannya orang-orangmu belum memasuki susunan rahasia di pasar, tapi pada akhirnya. Jadi, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak secerdas milik keluarga Linku. Long, R. Jika bukan karena Long, eh, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mencium bau reruntuhannya. Meskipun dia menyalahkan Lin Long karena tidak memberitahunya tentang hal ini, Lin King Shen masih sedikit bersemangat. Ini karena, dari reaksi susunan rahasia di depannya, susunan rahasia ini memiliki asal-usul yang bagus. Jika Lin Long benar-benar menemukan sesuatu di dalam, keluarga Lin pasti akan bangkit. Namun, satu-satunya hal yang disayangkan adalah hal itu ditemukan oleh Luo Xiong, yang mengerahkan begitu banyak orang. Sekarang, di dalam hatinya, dia secara alami berharap bahwa dengan begitu banyak orang di depannya, mereka tidak akan mampu mematahkan susunan mata ini. Ini karena jika itu terjadi, Lin Long akan dapat memonopoli harta karun di dalamnya. Pada saat ini, Fang Feiyang, yang berada di samping, dengan cepat berdiri untuk memuluskan segalanya. Baiklah, baiklah, semuanya, jangan saling menyalahkan. Mungkin Lin King Shen benar-benar tidak mengetahui hal ini. Saya kira Lin Long juga merasa bahwa reruntuhan ini berbahaya, jadi dia tidak memberitahu kami tentang hal itu. 76. Di sisi lain, Luo Xiong berbicara dengan sangat sopan kepada seorang pria muda. Saudara Han, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan dapat menemukan reruntuhan ini. Kata Luo Xiong. Luo Xiong berbicara dari lubuk hatinya karena jika bukan karena kemampuan ilahi pemuda itu untuk mendeteksi lokasi bukaan formasi, setelah dia meninggalkan Lin Long, kemungkinan besar dia akan benar-benar kembali dengan tangan kosong. Saat itu, dia masih dikejutkan dengan kemampuan anti pelacakan dan menghindar Lin Long. Dia sebenarnya mampu menghindari kejaran seorang Marsial Lord Agung seperti dia. Justru karena kemampuan Lin Long yang tak terbayangkan, mereka tidak punya pilihan selain menceritakan situasinya kepada klan lain di kota Cu Barat sehingga mereka dapat memperoleh bagian dari jarahan. Membiarkan mereka mendapat bagian dari jarahan terpaksa karena hanya dengan mengumpulkan para pemuda dari kota Barat Cu mereka dapat memecahkan bukaan formasi dan akhirnya memasuki formasi rahasia. Alasan mengapa mereka, para Marsial Lord, tidak dapat menyerang aperture formasi adalah karena pengaturan formasi rahasia. Jika mereka menyerang bersama, formasi rahasia kemungkinan besar akan hancur dengan sendirinya. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka bahkan tidak bisa masuk. Juga karena itu, banyak pemuda yang mengepung aperture formasi dan menyerangnya. Tentu saja semua itu diceritakan kepadanya oleh pemuda bernama Hanfang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui hal-hal itu? Tentu saja, Hanfang adalah teman sekolah yang dibicarakan putranya, Luo Lingjun sebelumnya. Paman Luo, kamu terlalu sopan. Kata pemuda bermargahan. Kata-katanya sangat sopan, tetapi di wajahnya ada ekspresi arogan. Siapakah orang yang berasal dari sekolah itu yang tidak sombong? Luo Xiong, yang sudah terbiasa, masih memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Dia tidak merasa bahwa sikap Hanfang sedikit pun tidak menghormatinya. Luo Xiong, terima kasih banyak. Dan saudara Han, jika bukan karena kamu, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Pada saat itu, selain Lin Kingshan, hampir semua kepala klan berjalan mendekat dan berterima kasih kepada Luo Xiong dan Hanfang. Melihat posisinya di kota barat cu sedikit meningkat karena hal itu, tentu saja, suasana hati Luo Xiong sedikit lebih baik. Sejujurnya, di permukaan, sepertinya dia memanggil orang-orang itu untuk memberi mereka bagian dari jarahannya. Namun, bagaimana mungkin Luo Xiong, yang sudah memiliki rencananya sendiri, membiarkan orang-orang itu mendapatkan bagian dari daging berlemak yang sudah ada di mulutnya. Saat mereka berbicara, bukaan formasi yang sekokoh batu tiba-tiba mulai bergetar. Sepertinya mata formasi akan pecah. Melihat ini, mata semua orang berbinar. Karena, dengan skala inti arai, arai rahasia di bawah ini jelas tidak biasa. Itu jelas merupakan reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang tiada taranya. Dengan kata lain, harta karun di dalamnya jelas tidak biasa. Berpikir bahwa anak dan cucu mereka memiliki peluang besar untuk mendapatkan harta karun ini, hati mereka secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Jika bukan karena pembatasan susunan rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh pria dan wanita muda di bawah usia 20 tahun, mereka pasti akan berjuang untuk masuk. Alasan mengapa mereka dapat melihat bahwa susunan rahasia memiliki batasan seperti itu bukan hanya karena Luo Xiong dan pria bermargahan baru saja membicarakannya, tetapi juga karena mereka telah mengujinya secara pribadi. Ketika kekuatan yang mereka rangsang menyentuh susunan rahasia di mata susunan itu, kekuatan itu segera memantul kembali, membuktikan bahwa ini adalah kebenaran. Setelah itu, tidak hanya inti formasi yang mulai bergetar, tetapi seluruh puncak gunung juga mulai bergetar pelan. Jika orang biasa melihat situasi ini, mereka pasti akan ketakutan. Namun, orang-orang yang hadir semuanya adalah kultifator, jadi bagaimana mereka bisa khawatir? Bukan saja mereka tidak khawatir, tetapi mata mereka juga berbinar. Bahkan pria dan wanita muda yang menstimulasi kekuatan mereka untuk menyerang mata formasi juga sama. Di antara 30 pemuda dan pemudi, hanya ada satu orang yang bukan berasal dari kota Cusi. Pemuda ini berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan terlihat sangat biasa. Dia datang bersama Han Fang. Karena dia sangat rendah hati, ditambah dengan kenyataan bahwa Han Fang sedang memerintahnya, Luo Xiong dan yang lainnya hanya melihatnya sebagai pengikut Han Fang dan tidak mempedulikannya. Namun, justru orang biasa inilah, pada saat ini, yang secara misterius memancarkan secercah cahaya di matanya, dan sudut mulutnya bahkan melengkung membentuk lengkungan yang aneh. Seluruh puncak gunung berguncang. Setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka melihat mata formasi yang awalnya berkedip-kedip tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyelaukan. Cahaya semacam ini membuat semua orang lengah, dan pria serta wanita muda yang lebih lemah sepertinya menutup mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Bahkan pemimpin klan yang kuat tidak punya pilihan selain mengedipkan mata hingga hanya ada celah yang tersisa. Pada saat ini, mereka hampir tidak dapat melihat bahwa dalam cahaya yang begitu kuat, mata formasi asli benar-benar terbelah menjadi sebuah lubang besar. Lubang ini seolah memiliki daya isap yang tak ada habisnya, langsung menyedot pemuda dan pemudi di sekitarnya. Bahkan Han Fang, yang berdiri agak jauh dari mata formasi, langsung tersedot oleh kekuatan isap yang kuat ini. Karena para pemimpin klan ini semua fokus pada mata formasi, mereka tidak menyadari saat fenomena aneh ini terjadi. Pada saat ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Luo Xiong, dan dia bahkan segera membentuk segel tangan yang aneh. Sepertinya karena segel tangan ini, dia sebenarnya tersedot ke dalam mata formasi setelah Han Fang. Setelah dia tersedot ke dalam mata formasi, cahaya menyelaukan yang tiba-tiba berkedip tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, para pemimpin klan yang masih berdiri di sana menemukan bahwa semuanya telah kembali ke keadaan semula. Bahkan batu besar di tengahnya tidak berbeda dari sebelumnya, seolah-olah runik arai dari sebelumnya tidak muncul darinya. Bukankah mereka mengatakan bahwa pusat mata formasi akan membuka jalan menuju ke bawah? Mengapa situasi ini mirip dengan runik arai kecil di pasar? Melihat situasi ini, apakah anak-anak akan baik-baik saja setelah masuk? Juga, Luo Xiong itu juga tersedot ke dalam mata formasi. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang yang berusia lebih dari 20 tahun, yang kekuatannya melebihi alam master bela diri, tidak akan bisa masuk? Mungkinkah kita tertipu? Untuk sesaat, para pemimpin klan ini berteriak pada saat yang bersamaan. Seorang pemimpin klan muda dan kuat langsung berjalan di depan pria parubaya yang datang bersama Luo Xiong, langsung meraih kerahnya, dan mengangkatnya. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sedang dilakukan pemimpin klanmu Luo Xiong? Ucapnya sengit. Selain dia, pemimpin klan lainnya juga menatap pria parubaya itu dengan ekspresi tidak ramah. Pria parubaya yang datang bersama Luo Xiong tampaknya adalah seniman bela diri yang setengah matang. Ketika dia melihat adegan ini, dia langsung ketakutan. Pemimpin klan, aku tidak tahu apa-apa, katanya dengan wajah cemberut. Saudara Guo, menurutku dia hanya Fang Fei yang baru saja melangkah maju, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pemimpin klan bermarga Guo sudah menggumamkan mantra, lalu tangannya membuat segel tangan di udara, tanpa diduga memasang pembatasan pada pria parubaya. Namun, yang membuat mereka kecewa, setelah lama disiksa oleh pembatasan ini, pria parubaya itu masih belum bisa mengungkapkan informasi berguna apapun. 77. Setelah terkejut dan khawatir beberapa saat, 7 atau 8 leluhur akhirnya tenang dan berkumpul tanpa sadar. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang langsung bertanya. Kami tidak tahu apa-apa tentang runik aray. Bahkan jika kami dapat menemukan aray di sini, kami tidak dapat mengaktifkannya. Jadi, saya menyarankan agar semua orang mencari dan melihat apakah ada bagian yang mengarah langsung ke runik aray. Lagipula, Linlong mungkin masuk dari lorong itu. Jika kami benar-benar tidak dapat menemukan jalan itu, kami hanya bisa berdoa agar mereka dapat keluar dengan selamat dan mendapatkan harta karun itu, kata Fang Fei yang setelah berpikir sejenak. Karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa melakukan itu. Lin Shanshan segera mengangguk. Yang lain juga tidak punya ide bagus, jadi setelah merenung sebentar, mereka semua setuju dengan ide Fang Fei yang. Saat itu juga, rombongan orang tersebut langsung berpencar dan mencari kemungkinan jalan di puncak gunung tersebut. Meskipun hampir semua keluarga di kota mengetahui kejadian ini, para leluhur dari keluarga besar tidak sengaja menyebarkan berita tersebut. Oleh karena itu, jumlah orang yang mengikuti mereka ke puncak gunung ini sangatlah sedikit. Akibatnya, hanya ada selusin orang yang berpencar untuk mencari kemungkinan jalan masuk. Saat ini, pemandangan bawah tanah benar-benar berbeda. Setelah beberapa saat terkejut, takut, dan khawatir, anak-anak lelaki dan perempuan ini menyadari bahwa mereka sebenarnya telah memasuki labirin istana yang sangat besar. Mereka segera bersorak kegirangan karena mereka menemukan ada susunan rahasia samar di dinding sekitarnya. Ini juga berarti bahwa mereka telah memasuki reruntuhan gunung tanpa nama. Alasan mengapa mereka melakukan perjalanan ini adalah untuk memasuki reruntuhan, jadi ketika mereka melihat bahwa mereka akhirnya berhasil, mereka tentu saja sangat bersemangat. Meski mereka bersemangat, labirin yang tampak sangat besar di depan mereka dan keberadaan teman kecil mereka membuat detak jantung mereka dengan cepat menjadi dingin. Namun, suara jernih dan halus yang tiba-tiba terdengar dari dinding sekitarnya sepertinya membuat mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Pertempuran telah dimulai. Ketika hanya ada tujuh orang yang tersisa di labirin, labirin tersebut secara otomatis akan membuka jalan berikutnya. Itu adalah suara yang sangat tajam, tapi sangat ilusi sehingga tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Suara ini menyebabkan ekspresi sebagian besar orang di labirin berubah. Mereka datang hanya untuk mendapatkan bagian dari jarahan, namun makna dibalik kalimat ini dengan jelas menunjukkan bahwa akan ada badai darah di labirin ini. Siapa kamu? Benarkah ini? Benarkah hanya tujuh orang yang bisa keluar dari labirin? Ini bukan waktunya bercanda. Keluar dari sini. Sialan, apa kamu percaya kalau aku menangkapmu? Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Untuk sesaat, segala macam suara datang dari setiap sudut labirin. Namun, mereka segera menyadari bahwa semua yang mereka lakukan sia-sia. Suara itu tidak pernah muncul lagi. Saat ini, mereka bertiga sedang berjalan di sudut labirin. Dua dari tiga orang ini berasal dari klan yang sama. Setelah mendengar suara yang tidak bisa dijelaskan itu, orang lain tanpa sadar segera menjauhkan dirinya dari dua orang lainnya. Su Feng, apa maksudmu? Salah satu dari dua klan yang sama mengerutkan kening saat melihat tindakan Su Feng. Kak Guo, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya merasa jika itu benar-benar seperti yang dikatakan suara itu, dan kita semua datang bersama. Bukankah kita bertiga harus saling membunuh sampai kita hanya bertujuh? Tersisa, untuk keluar dari labirin ini. Kata Su Feng. Dia tampak seperti sedang mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangannya, tapi suaranya yang gemetar mengkhianatinya. Setelah mendengarkan Su Feng, keduanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, Su Feng, kamu benar-benar pintar. Kami sebenarnya tidak memikirkan hal ini. Terima kasih telah mengingatkan kami. Setelah mengatakan itu, mereka berdua maju selangkah. Ketika dia melihat mereka berdua semakin dekat dengannya, Su Feng yang terkejut segera mundur. Kemudian, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, Saudara Guo, jangan salah paham. Saya pikir pasti ada sejenis binatang buas di sini. Jika kita saling membunuh dan mereka berhasil, bukankah begitu lebih buruk lagi? Ya, Su Feng, kamu benar. Itu memang mungkin. Orang yang berbicara sebelumnya mengangguk. Su Feng, kami hanya bercanda denganmu. Kami selalu bertemu di kota Cuxi. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu seperti membunuh penduduk kota kami? Orang lain berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Aku khawatir kalian akan mengambil tindakan terlalu keras. Mendengar mereka berdua mengatakan itu, Su Feng merasa lega. Namun, dia tidak menyangka saat dia lengah, dua orang yang awalnya tersenyum tiba-tiba bergerak. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, menjepit menyerangnya. Dia yang menyedihkan bahkan tidak punya waktu untuk melawan dan langsung terlempar dengan pukulan dari kiri dan kanan keduanya. Bagaimana dia, yang tidak berdaya, bisa menahan pukulan sekuat itu? Jadi, setelah dia jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali sebelum dia berhenti bernapas. Haha, si idiot ini. Dia mengira kita idiot seperti dia. Tidak ada bau atau suara binatang buas di labirin ini. Dari mana datangnya binatang buas itu? Ada satu orang yang berkurang di antara 30 orang. Kami, dua bersaudara, memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi salah satu dari tujuh orang, kata orang lain dengan mata berbinar. Hal tragis terjadi di antara orang-orang ini. Namun, pada awalnya, hal seperti itu sangat jarang terjadi. Saat ini, Su Ran Ran sedang berjalan dengan seorang gadis muda. Dia kenal gadis ini, namanya Fang Yu, dan dia berasal dari keluarga Fang. Ketika dia mendengar suara aneh itu, Fang Yu tanpa sadar menjauhkan dirinya dari Su Ran Ran. Kemudian, dia berkata dengan cemas, Sister Ran Ran, kamu tidak akan. Fang Yu tahu perbedaan antara dia dan Su Ran Ran. Tentu saja tidak, Xiao Yu. Apa menurutmu aku orang seperti itu? Su Ran Ran tersenyum. Itu bagus. Fang Yu menghela nafas lega. Kemudian, dia melanjutkan, Sister Ran Ran, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fang Yu dua tahun lebih muda dari Su Ran Ran. Selain itu, dia jauh lebih lemah dari Su Ran Ran. Tentu saja, dia mengikuti petunjuk Su Ran Ran. Setelah memikirkannya, Su Ran Ran berkata, Ayo cari semua orang dan pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Pasti ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Tidak harus hanya tujuh orang. Ya, mendengar kata-kata Su Ran Ran, Fang Yu menganggup dengan berat. Dia merasa inilah satu-satunya cara. Melihat ke dinding di samping mereka, mata Fang Yu berbinar. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, Sister Ran Ran, bagaimana kalau kita meninggalkan bekas di dinding ini? Selama kita membuat cukup banyak tanda, kita bisa menemukan cara untuk meninggalkan labirin ini. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Su Ran Ran, Fang Yu mengeluarkan belatinya dan mulai mengukir di dinding. Namun, yang mengejutkannya, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat meninggalkan bekas apapun di dinding. Tak mau menyerah, ia segera mulai mengukir lagi. Jika pertama kali tidak berhasil, dia mencoba lagi. Jika yang kedua kalinya tidak berhasil, dia mencoba lagi. Ketika dia hendak mengukir untuk ke sepuluh kalinya, Su Ran Ran menghentikannya. Xiao Yu, tembok ini memiliki susunan rahasia. Dengan kemampuan kita, kita tidak bisa meninggalkan bekas apapun di atasnya. Jadi, ayo menyerah. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Su Ran Ran, Fang Yu yang sudah putus asa, benar-benar menyerah. Setelah itu, mereka berdua hanya bisa terus menjelajahi labirin tersebut. Untungnya, lingkungan labirinnya tidak buruk. Saat itu hanya sedikit gelap. Kalau tidak, suasana hati mereka pasti akan buruk. 78. Arai Roh, apa yang terjadi? Linlong bertanya pada Arai Spirit dengan terkejut di salah satu sudut labirin. Karena banyak orang baru, maka timbul kondisi lain, kata Semangat Formasi. Dengan kata lain, metode yang saya gunakan untuk masuk tidak ada gunanya, dan hanya tujuh orang yang bisa meninggalkan labirin ini. Linlong mengerutkan kening. Ya, benar, kata Roh Formasi. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu Anda dapat berkomunikasi dengan saya, tambah Semangat Formasi. Komunikasi denganmu. Apa manfaatnya? Misalnya, beritahu saya cara meninggalkan labirin, atau beritahu saya di mana harta karun itu disembunyikan. Linlong bertanya. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu itu. Ini adalah ujian yang harus kamu lalui, kata Roh Formasi meminta maaf. Itu saja, kata Linlong dengan tidak senang. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pembatasan ini hanyalah cara bagi pemilik runikmatics untuk memilih orang. Hanya mereka yang lulus ujian yang bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Linlong merasa lega setelah memikirkannya. Jika itu dia, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Lagipula, siapa yang tidak ingin orang yang mewarisi hartanya menjadi sangat berbakat. Nah, hal lain yang bisa dibuktikan adalah orang tersebut haruslah seorang pemuda yang berusia di bawah 20 tahun. Terus terang, pemilik runikmatics ingin memilih penerus yang cocok. Baiklah, dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku tidak menjadi salah satu dari tujuh orang yang tersisa. Linlong tersenyum percaya diri. Semangat formasi, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak orang yang masuk, siapa mereka, dan seberapa kuat mereka? Linlong bertanya. Selain kamu, ada total 32 orang yang masuk ke dalam runikmatics. Mereka semua berusia di bawah 20 tahun. Setelah mengatakan itu, roh formasi menutup mulutnya. Bagaimana dengan sisanya? Linlong bertanya. Maaf, saya tidak tahu sisanya, kata roh formasi meminta maaf. Sudut mulut Linlong bergerak-gerak. Menurutnya, semangat pembentukan harus tahu. Namun, mungkin ia tidak mengatakannya karena kemauan pemilik sebelumnya. Dalam hal ini, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang diajukan, jadi Linlong hanya menutup mulutnya dan mulai berjalan di labirin. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah pembantu yang dipanggil oleh orang yang menanamkan tanda di tubuhku. Dan orang yang menanam tanda itu kemungkinan besar berada di pihak Luo Xiong. Dan kemungkinan besar itu adalah Luo Lingjun. Dengan kata lain, 30 orang ini kemungkinan besar adalah orang-orang dari keluarga Luo. Linlong menebak sambil berjalan. Hahaha. Di sisi lain, ketika Luo Xiong melihat bahwa dia benar-benar bisa memasuki susunan rahasia, dia tidak bisa menahan tawa karena kegembiraan. Saya tidak pernah berpikir bahwa batasan yang diturunkan oleh Nenek Mo yang saya akan benar-benar memungkinkan saya untuk memasuki runik arah ini. Meskipun kultivasi saya telah ditekan ke alam master bela diri pemula, dengan kekuatan dan pengalaman saya, bukankah mudah bagi saya untuk melakukannya. Dapatkan harta karun di runik arah ini. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Juner, Fenger, dan yang lainnya. Banyak pemikiran terlintas di benak Luo Xiong saat dia menenangkan diri. Sebagai seorang martial lord, pengetahuannya secara alami tidak ada bandingannya dengan orang lain yang memasuki runik arah. Pada saat pertama, dia tidak menganggap kata-kata aneh yang baru saja dia dengar sebagai angin yang melewati satu telinga dan melewati telinga lainnya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan kain hitam untuk menutupi wajahnya. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa selain sejumlah kecil orang yang memahami runik arah dan dapat dengan jelas memahami arti di balik kata-kata tersebut, sebagian besar orang tidak bertindak sesuai dengan arti di balik kata-kata tersebut. Itu bukan karena mereka tidak mengerti arti di balik kata-kata itu. Itu karena mereka tidak cukup kejam untuk menyerang teman mereka di kota. Yang terpenting, mereka merasa kata-kata itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. Selama sebagian besar dari mereka berkumpul, mereka pasti bisa menemukan cara untuk meninggalkan labirin. Karena itu, pada awalnya, selain serangan diam-diam yang tragis, tidak ada insiden berdarah. Namun, seiring berjalannya waktu dan sesekali terjadi insiden berdarah, saraf mereka mulai menjadi semakin tegang. Mereka juga mulai semakin mempercayai kebenaran dan keunikan kata-kata tersebut. Labirin itu sangat besar. Itu sangat besar sehingga Suranran dan Fang Yu tidak melihat satu orang pun setelah berjalan lama. Selama kurun waktu tersebut, bukan karena mereka tidak menemukan apapun, melainkan mereka menemukan mayat seseorang. Yang membuat mereka langsung tegang adalah orang tersebut sepertinya tidak disakiti oleh binatang ganas, melainkan dibunuh oleh orang lain. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa lega adalah bahwa orang ini bukanlah seseorang dari klan Su atau klan Fang. Sister Ranran, apakah benar ada orang yang mempercayai kata-kata aneh itu dan mulai membunuh teman kita di kota? Fang Yu, yang wajahnya agak pucat, berkata, Jangan khawatir, Xiao Yu, ini pasti kecelakaan, Su Ranran menghibur. Itu bagus. Fang Yu mengangguk. Meski mereka berpikir begitu, beberapa bayangan sudah mulai muncul di hati mereka. Mereka berdua berjalan beberapa saat lagi, tiba-tiba terdengar suara di depan mereka. Tampaknya itu adalah suara orang yang hidup. Keduanya sangat gembira. Saat Fang Yu hendak berteriak ke arah itu, tangisan tragis tiba-tiba terdengar dari sana. Tuan Muda Feng, jangan, jangan bunuh aku, seseorang berteriak. Maaf, hanya tujuh orang yang bisa keluar dari labirin ini, jadi maafkan aku. Setelah suara dingin terdengar, orang yang baru saja berbicara menjerit lagi dan terdiam. Mendengar situasi seperti itu, wajah Fang Yu berubah drastis, bahkan tubuhnya mulai bergetar. Meskipun ini adalah dunia pertarungan dan pembunuhan, kota Cu Si memiliki aturannya sendiri. Aturan seperti itu membuat Fang Yu belum pernah mengalami kejadian seperti itu, jadi dia terkejut sesaat. Bahkan Su Ranran, yang jelas lebih tahan terhadap tekanan, tampak sedikit pucat. Sistir Ranran, apa yang harus kita lakukan? Suara Fang Yu bergetar. Namun, Su Ranran tiba-tiba menutup mulutnya, karena dia sepertinya mendengar langkah kaki bergerak ke arah mereka. Mendengar ada sesuatu yang tidak beres, dia dengan cepat berbisik di telinga Fang Yu, kembalilah, seseorang sedang menyelinap ke arah kita. Mereka berdua segera meninggalkan tempat itu, dan begitu mereka pergi, dua orang berhenti di tempat mereka tadi berada. Jika Su Ranran masih di sini, dia pasti akan mengenali kedua orang ini sebagai Luo Lingjun dan Luo Lingfeng dari klan Luo. Luo Lingfeng mengambil beberapa langkah ke depan dan mengambil label pinggang dari tanah, hanya untuk melihat dua kata, Fang Yu, tertulis di sana. 79. Lima pemuda dari kota Cusi dengan hati-hati bergerak maju di sudut labirin. Di antara mereka berlima, Guo Chuang adalah yang terkuat. Mereka tidak berkumpul pada awalnya, tetapi setelah sekian lama, karena kekuatan Guo Chuang adalah yang terkuat, mereka semua mengikuti jejak Guo Chuang. Saudara Chuang, sudah lama sekali dan kita masih belum melihat orang lain. Apakah mereka dibunuh oleh binatang buas? Salah satu dari lima orang itu berkata dengan lembut. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Labirin ini sangat besar, bagaimana kita bisa menemukannya begitu cepat. Seseorang segera membalas. Atau apakah mereka dibunuh oleh orang lain? Orang sebelumnya berkata lagi. Menurutku, kamu benar-benar menyentuh bagian yang sakit. Orang yang membalas langsung memelototinya, dan orang pertama segera menciutkan lehernya. Jangan bicara, seseorang akan datang. Saat ini, Guo Chuang tiba-tiba berkata, Seseorang akan datang. Itu hebat. Salah satu dari mereka sama sekali tidak mempedulikan kata-kata Guo Chuang, dan berteriak gembira. Tidak mengherankan jika dia seperti ini, karena mereka berlima tidak mengalami perkelahian berdarah di sepanjang jalan, jadi mereka secara alami berpikir bahwa labirin ini sangat damai. Tentu saja, jika mereka menemukannya, tidak akan ada lima orang yang tersisa. Pada saat ini juga, di sudut depan mereka, seorang pemuda tiba-tiba keluar. Wajah pemuda ini dipenuhi arogansi, dan dia adalah teman Luo Lingjun bernama Hanfang. Hanfang, ini bagus, kami benar-benar bisa bertemu denganmu. Beritahu kami apa yang terjadi di labirin ini, bisakah kami keluar dengan selamat? Seseorang berkata dengan gembira kepada Hanfang. Yang lain juga memandang Hanfang dengan wajah penuh antisipasi. Karena Hanfang adalah orang yang menemukan inti susunan dan menyarankan metode untuk menyerangnya, mereka secara alami berpikir bahwa Hanfang tahu cara untuk keluar dari labirin. Apakah kamu ingin tahu? Ayo, aku akan memberitahumu. Senyuman aneh muncul di wajah Hanfang. Itu hebat. Seseorang langsung berteriak kegirangan. Meski mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan, keanehan labirin ini membuat mereka tidak bisa tinggal bahkan untuk beberapa saat. Setelah itu, sebenarnya ada tiga orang yang langsung bergegas menuju Hanfang, tidak peduli betapa anehnya perkataan Hanfang. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Guo Chuang dan orang yang membalas sebelumnya. Mereka bertiga dengan cepat sampai di depan Hanfang. Saat ini, ekspresi Guo Chuang berubah, dan dia tiba-tiba berteriak, kembali. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Hanfang tiba-tiba bergerak. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerang. Serangan semacam ini begitu dahsyat dan cepat sehingga mereka bertiga bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Leher mereka adalah bagian terlemah dari tubuh mereka. Setelah serangkaian suara yang tajam, leher ketiga orang itu hancur berkeping-keping dan mereka terlempar beberapa meter jauhnya. Tubuh mereka bergerak-gerak beberapa saat sebelum kehilangan semua tanda kehidupan. Hanfang, kamu ekspresi Guo Chuang berubah drastis. Namun, dia merasa dirinya cukup kuat, sehingga dia mampu menjaga ketenangannya. Adapun orang di sampingnya, tanpa sadar dia telah mundur beberapa meter jauhnya. Terlalu bodoh, Hanfang tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia melangkah menuju Guo Chuang. Jangan datang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Guo Chuang dengan suara yang dalam. Namun, ancamannya tidak ada gunanya karena Hanfang terus berjalan ke arahnya. Keyakinan pihak lain membuat Guo Chuang merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru berteriak kepada orang di belakangnya, Hao Yue, cepat datang. Ayo bergandengan tangan. Sebelum dia selesai berbicara, Hanfang di depannya sudah meledak. Kecepatan Hanfang sangat cepat, begitu cepat hingga wajah Guo Chuang penuh dengan keterkejutan. Tak hanya itu, tubuh Hanfang juga meledak dengan aura yang entah berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kamu adalah ahli realem Master Bella Diri. Guo Chuang berteriak kaget saat dia buru-buru menggunakan keterampilan Bella Diri defensifnya. Namun, teknik Bella Dirinya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Setelah serangkaian ledakan, gerakan pihak lain langsung mengirimnya terbang ke langit. Setelah beberapa saat, dia mendarat di depan Hao Yue dengan ledakan. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin Hao Yue berani tinggal lebih lama lagi. Wajahnya sudah pucat saat dia berbalik dan berlari menyelamatkan nyawanya. Hao Yue tidak tahu berapa lama dia berlari. Hanya ketika dia tidak bisa berlari lagi, sampai dia tidak bisa mendengar langkah kaki di belakangnya, barulah dia berhenti. Namun, saat ini, dia tiba-tiba pingsan karena dia menemukan bahwa Han Fang sebenarnya berdiri di depannya. Kemudian, dengan sedikit senyuman di wajahnya, dia perlahan mendekatinya. Saudara Han, aku mohon, aku mohon biarkan aku pergi. Hao Yue langsung berlutut di tanah dan memohon. Namun, saat dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat telah menyerang dari depan. Hao Yue jatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah. Terlalu lemah, membosankan sekali. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan ringan, Han Fang perlahan menjauh dari tempat ini. Lin Long bertemu dengan beberapa orang, tapi sayangnya, orang-orang tersebut sudah meninggal. Dari penampilan mereka, dia menyadari bahwa mereka semua adalah pemuda dari kota Cu Si. Seharusnya Luo Xiong dengan sengaja membocorkan informasi untuk membiarkan para pemuda dari kota Cu Si memasuki reruntuhan bersama-sama. Tampaknya saat ini, kekuatan seluruh kota Cu Si akan sangat menurun di masa depan. Lin Long berspekulasi dalam hatinya. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena kekuatan orang-orang ini berada di atas prajurit bela diri tahap ke-8. Jika orang lain yang masuk juga berada dalam kisaran ini, itu pada dasarnya setara dengan semua pemuda berbakat dan kuat di kota Cu Si telah memasuki reruntuhan. Pada akhirnya, hanya 7 dari 30 orang yang bisa keluar. Sisanya akan dikuburkan di sini. Ini baru tahap pertama. Pada akhirnya, diperkirakan tidak satu pun dari 30 orang itu yang bisa keluar. Berpikir seperti ini, masa depan kota Cu Si yang panjang secara alami akan terkubur di sini. Berdasarkan situasi ini, kemungkinan besar Su Ran Ran dan Su King Ching juga memasuki reruntuhan. Memikirkan hal ini, ekspresi Lin Long tiba-tiba menjadi jelek. Jika itu orang lain, dia tidak akan peduli sama sekali. Namun, jika itu adalah mereka berdua, dia tidak bisa merasa nyaman. Bagaimanapun, yang satu adalah tunangannya, dan yang lainnya memiliki tubuh yang indah. Tidak, dia harus menemukannya secepat mungkin. Kalau tidak, mereka pasti berada dalam bahaya. Pikiran seperti itu segera muncul di benak Lin Long. Luo Xiong pasti punya rencana cadangannya sendiri. Meskipun dia tidak tahu apa rencana cadangan Luo Xiong, orang-orang yang dikirim Luo Xiong jelas tidak lemah. Karena itulah dia sangat mengkhawatirkan Su King Ching dan Su Ran Ran. Terlebih lagi, karena kondisi yang diatur oleh susunan rahasia, tidak hanya orang-orang kuat yang akan berada dalam bahaya, bahkan orang biasa pun akan berada dalam bahaya. Ini karena orang-orang seperti itu kemungkinan besar akan mendapatkan kepercayaan Anda dan kemudian menyerang secara diam-diam dari belakang. Kemudian, kecepatan gerak Lin Long mulai meningkat. 80. Setelah berlari sekitar 10 menit, seorang pemuda yang kebingungan muncul di depan Lin Long. Lin Long mengenali pemuda itu. Dia adalah Fang Zheng dari keluarga Fang. Fang Zheng, kenapa kamu berlari dengan panik? Lin Long berhenti dan berkata dengan dingin. Fang Zheng, yang telah melihat ke belakang, akhirnya menyadari Lin Long. Dia segera berhenti dan berkata dengan cemas, Lin Long, tolong jangan bunuh aku. Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan mengikuti petunjukmu setelah kita meninggalkan labirin ini. Izinkan aku bertanya padamu, kenapa kamu berlari dengan panik? Wajah Lin Long merosot. Aku, Luo Ling Feng, Luo Ling Jun, dan anggota keluarga Luo lainnya mengejarku, kata Fang Zheng buru-buru. Luo Ling Feng dan Luo Ling Jun. Lin Long bertanya. Ya, itu mereka. Melihat Lin Long tidak segera menyerangnya, Fang Zheng memutar matanya dan berkata, Lin Long, jika saya memberitahu Anda informasi yang berguna, dapatkah Anda melindungi saya sampai saya meninggalkan labirin ini? Informasi apa? Lin Long menekan. Mohon setujui persyaratan saya terlebih dahulu, kata Fang Zheng. Setuju dengan persyaratanmu, Lin Long mengerutkan kening. Dia bergerak dan muncul di depan Fang Zheng dalam sekejap mata. Setelah mencapai ranah master bela diri, teknik gerakan Lin Long jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat Lin Long muncul di hadapannya dalam sekejap mata, ekspresi Fang Zheng berubah drastis. Dia tidak berani menaikkan kondisinya dan buru-buru berkata, di depan, Luo Ling Jun dan Luo Ling Feng mengejar Suran Randan. Karena itu, Fang Zheng berkata, tiba-tiba berhenti. Ekspresi Lin Long merosot saat dia menekan, dengan siapa? Ia benar-benar tidak menyangka kalau kekhawatirannya akan menjadi kenyataan secepat itu. Dengan junior dari keluarga Su, mata Fang Zheng melihat sekeliling lokasi tepatnya. Itu, itu ada di depan. Fang Zheng menunjuk ke arah asalnya. Sejujurnya, karena dia berlari dengan tergesa-gesa, dan labirinnya pada dasarnya sama di mana-mana, dia tidak yakin apakah itu arah yang benar. Namun, dia tidak berani mengatakan itu pada Lin Long. Tapi jika mereka berdua mengejar Su Ran Ran, kenapa kamu begitu bingung? Lin Long memikirkan sesuatu. Itu karena ada orang lain di samping mereka. Dia sangat kuat. Dia hampir mengejarku, kata Fang Zheng. Bagus sekali, tetapi jika saya mengetahui sebaliknya, Anda akan mendapat masalah. Karena itu, Lin Long membatasi Fang Zheng. Setelah melihat metode Fang Zheng, ekspresi Fang Zheng berubah lagi. Dia buru-buru berkata, Aku tidak berbohong padamu. Hanya saja. Hanya apa. Saya tidak dapat menjamin bahwa itu ke arah itu. Karena saya takut mereka akan mengejar saya. Saya berlari dengan Lin Long, kata Fang Zheng dengan wajah cemberut. Baiklah. Wajah Lin Long berkedut saat dia mengabaikan Fang Zheng. Sebaliknya, dia langsung berlari ke arah yang ditunjuk Fang Zheng. Su Ran Ran bersembunyi di sudut gelap labirin. Dia bahkan tidak berani bernapas. Baru saja, meskipun dia dan Fang Yu melarikan diri lebih dulu, kedua bersaudara itu, Luo Ling Jun dan Luo Ling Feng, masih berhasil mengejar mereka. Karena kekuatan Fang Yu terlalu lemah, keduanya dengan cepat dikalahkan. Fang Yu ditangkap hidup-hidup saat dia dipukul oleh telapak tangan Luo Ling Jun. Untungnya, kekuatan Luo Ling Jun tidak sekuat saat kompetisi seni bela diri. Kalau tidak, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dadanya terasa sedikit sakit. Ini adalah akibat dari cedera akibat serangan telapak tangan Luo Ling Jun. Saat ini, dia bukan tandingan salah satu dari kedua bersaudara itu. Hal yang paling menakutkan adalah dia masih tidak bisa lepas dari kejaran saudara-saudaranya. Run Run, keluar. Run Run, keluarlah. Kami dua bersaudara tidak akan melakukan apapun padamu. Kami jamin akan ada tempat untukmu di tujuh besar. Run Run, kamu cantik sekali. Bagaimana aku tega membunuhmu. Saat kita keluar, aku pasti akan menikahimu. Keluarga Luo kita dan keluarga Su akan bersatu melalui pernikahan. Siapa lagi di kota Cubarat yang akan menjadi tandingan kita? Adapun Linlong itu, dia akan mati di labirin ini. Dari waktu ke waktu, suara Luo Ling Feng terdengar. Meskipun Su Ran Ran sangat membencinya, dia tidak berani bersuara. Setelah itu, Luo Ling Feng tampak terdiam beberapa saat. Namun, setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi. Run Run, kamu tidak keluar. Baiklah kalau begitu, aku akan menghitung sampai lima. Jika kamu tidak keluar setelah aku menghitung, maka aku akan membunuh Fang Yu ini terlebih dahulu. 5. 4. Ketika dia menghitung sampai empat, Luo Ling Feng berhenti, lalu tiba-tiba berkata, Ran Ran, apakah kamu tidak percaya dengan apa yang kukatakan? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu rasa manis dulu. Pertama, aku akan memelintir ini lengan gadis itu. Begitu dia selesai berbicara, teriakan minta tolong Fang Yu terdengar. Namun, Luo Ling Feng tampaknya tidak tergerak. Setelah itu, terdengar serangkaian teriakan. Kemudian, Luo Ling Feng sepertinya telah menghancurkan sesuatu di dinding di sampingnya, menyebabkan suara dentuman terdengar. Jelas sekali, Luo Ling Feng benar-benar telah memelintir lengan Fang Yu. Hahaha, Ran Ran, aku akan terus menghitung. 2. Eh, Ran Ran, kamu masih belum keluar. Baiklah kalau begitu, aku akan memelintir lengan Fang Yu yang lain. Memikirkan adegan Luo Ling Feng memelintir lengan Fang Yu, Su Ran Ran menggigil. Dia tidak menyangka Luo Ling Feng menjadi orang yang begitu kejam. Meskipun Su Ran Ran belum banyak berinteraksi dengan Fang Yu sebelumnya, setelah memasuki labirin untuk waktu yang singkat, dia semakin menyukai gadis kecil yang baik hati dan sederhana ini. Tentu saja, dia tidak tega membiarkan Luo Ling Feng menyakitinya seperti ini. Maka, pada saat genting ini, Su Ran Ran berdiri dan berteriak, jangan. Aku akan keluar. Bagus sekali, kalau begitu cepat datang ke tempatku berada. Mendengar kata-kata Su Ran Ran, Luo Ling Feng merasa sangat puas. Sambil mengertakan giginya, Su Ran Ran menyeret tubuhnya yang terluka dan perlahan berjalan keluar. Segera, dia tiba di lorong tempat Luo Ling Feng berada. Melihat Fang Yu, yang kehilangan lengannya, pingsan di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Ran Ran, jangan gugup, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Melihat Su Ran Ran seperti ini, Luo Ling Feng tidak bisa menahan senyumnya. Pada saat ini, dua orang masuk ke lorong satu demi satu. Salah satunya adalah Luo Ling Jun, dan yang lainnya tampaknya adalah Antek Han Fang sebelum memasuki reruntuhan. Jelas sekali, mereka bertiga sudah membentuk kelompok kecil. Mengetahui bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Luo Ling Feng, Su Ran Ran hanya bisa menatap mereka bertiga dengan dingin. Melihat wajah Su Ran Ran yang penuh kebencian, Luo Ling Feng tertawa, Ran Ran, kita akan menjadi keluarga di masa depan, tidak perlu memasang wajah tegas seperti itu. Siapa yang sekeluarga denganmu? Cepat lepaskan Fang Yu. Su Ran Ran berkata dengan dingin. En, aku akan mendengarkanmu. Mengatakan itu, Luo Ling Feng menoleh ke arah Luo Ling Jun, kakak, Yuan Ming, tolong lepaskan wanita ini. Terima kasih telah menonton!